Intro Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A Masih bersama Mr. A disini Dan kali ini kita akan membahas film ke-15 dari franchise DC Amu Yaitu Wonder Woman Bloodline Seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan Mari kita mulai Film ini diawali dengan flashback 5 tahun yang lalu Sebelum event Justice League War Seorang pilot sekaligus kapten bernama Steve Trevor dan temannya Melacak beberapa UFO yang ternyata adalah para Demons Para Demons tersebut menyerang pesawat mereka Dan karena penyerangan tersebut Pesawat Trevor secara tidak sengaja terjatuh ke dalam Temiskira Negeri para Amazonian Diana yang melihat pesawat Trevor terjatuh pun Langsung bergegas untuk menyelamatkannya Selanjutnya, Diana membawa Trevor ke rumah sakit Temiskira Untuk dirawat menggunakan Purple Hearing Ray Sebelum nanti Dewan Temiskira memutuskan takdir dari Trevor Trevor pun memohon kepada Diana untuk membebaskannya Karena ia harus memperingatkan orang-orang tentang kedatangan para Demons Selanjutnya, Trevor ditahan untuk menunggu sidangnya Saat Trevor sedang ditahan Diana tiba-tiba datang dan memutuskan untuk menolongnya Trevor pun awalnya ragu dengan niat Diana Karena ibunya, Ratu Hippolyta Pasti akan marah atas perbuatan Diana Tapi Diana meyakinkan Trevor Karena ia percaya akan ramalan para Dewa Tentang Amazonian yang akan membantu umat manusia Selanjutnya, tiba-tiba ibu dari Diana, Ratu Hippolyta Datang untuk menghentikan Diana Namun karena Diana menolak untuk mengembalikan Trevor ke sel Mereka pun akhirnya bertarung Ratu Hippolyta pun berhasil memojokkan Diana Dan memutuskan untuk tidak menganggap Diana sebagai putrinya lagi Selanjutnya, Diana pun melanjutkan misinya Untuk mengantar Trevor pulang Dan membantu manusia apabila para Demons kembali Selanjutnya, Trevor dan temannya Eta Candy Mengantar Diana ke rumah dari seorang arkeologi Bernama Julia Kapatelis Atau biasa dipanggil Dr. Kapatelis Untuk tinggal di sana Mereka pun sampai di rumah Dr. Kapatelis Yang menyambut mereka dengan hangat Diana pun tinggal bersama dengan Dr. Kapatelis Dan anaknya Vanessa sambil beradaptasi dengan dunia manusia Namun kehadiran Diana Membuat Vanessa cemburu karena ibunya Lebih memperhatikan Diana daripada dirinya Setelah beberapa lama tinggal bersama dengan Dr. Kapatelis Diana memutuskan untuk pergi dari sana Dan melanjutkan misinya untuk melindungi umat manusia Seperti yang dilakukan oleh Batman Timeskip 5 tahun kemudian Diana yang senang bertarung dengan sekelompok perampok Mendapatkan info dari Trevor Jika teman lama dari Diana ingin bertemu dengannya Diana pun pergi ke tempat Trevor Dan saat di sana Ternyata teman lama yang Trevor maksud adalah Dr. Kapatelis Di sana Dr. Kapatelis Meminta bantuan Diana Karena anaknya Vanessa Berniat menjual salah satu artefak milik Dr. Veronica Kale Dan jika orang lain sampai tahu Maka Vanessa pasti akan dipenjara Malamnya Vanessa pergi ke tempat yang sudah ditentukan Untuk menjual artefak yang ia curi Di sana ia bertemu dengan Dr. Poison dan Giganta Berserta beberapa tentaranya Namun saat mereka sedang bertransaksi Dr. Cyber memperingatkan Dr. Poison Jika mereka kedatangan tamu Di luar Diana ditemani dengan Trevor Dan Dr. Kapatelis Pergi untuk menghentikan Vanessa menjual artefak tadi Mereka pun terlibat pertarungan di sana capturam agent R 1999 Terseram Sat Lanjut Terus Atas Diana berhasil mengalahkan Giganta, namun sialnya, Dr. Poison berhasil mencuri artefak yang dibawa oleh Vanessa, dan Dr. Kapatelis juga tewas tertembak dalam insiden tersebut. Vanessa pun menyalahkan Diana karena Diana membawa ibunya ke sana dan karena itulah ibunya tewas. Saat Diana dan Trevor mengunjungi makam Dr. Kapatelis, ternyata Vanessa telah direkrut oleh Dr. Cyber dan Dr. Poison dalam tim mereka yang disebut sebagai Villainy Inc. Setelah setuju untuk bergabung, Vanessa langsung diubah menjadi semacam cyborg dan memanggil dirinya sendiri sebagai Silver Swan. Di lain tempat, Trevor dan Eta memberitahu Diana jika Vanessa terlihat di satelit pengintai sedang menyelundupkan peralatan medis dan teknologi, serta artefak di perbatasan kurak, dan semua itu terhubung ke Dr. Cyber dan Dr. Poison. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Diana berencana untuk menyadarkan Vanessa. Ia dan Trevor pergi menuju kurak menggunakan Invisible Jet yang disediakan oleh Eta. Setelah sampai di kurak, mereka pun langsung beraksi. Namun ternyata aksi mereka telah diketahui oleh Dr. Cyber. Dr. Poison pun memerintahkan Vanessa untuk mengelur waktu selagi ia pergi membawa prototipe bio-weapon mereka. Vanessa pun pergi menghadapi Diana dan bertarung dengannya. Diana pun berhasil mengalahkan Vanessa. Setelah melihat kondisi Vanessa, Diana merasa jika mereka membutuhkan seseorang untuk menolongnya. Eta pun mencari di databasenya dan menemukan jika Veronica Kela satu-satunya orang yang dapat menolong Vanessa. Mereka pun pergi menuju tempat Dr. Kale untuk menganalisis tubuh Vanessa. Saat di sana diketahui jika bagian implan atau bagian robot pada Vanessa sebenarnya bukanlah implan sama sekali, melainkan virus tekno-organik yang berada di dalam tubuh Vanessa. Kalau kalian nonton bloodshotnya Vin Diesel, kasusnya si Vanessa ini mirip-mirip kayak gitu. Lanjut, tapi karena virus tersebut merubah Vanessa dari dalam, maka pada akhirnya Vanessa akan mati dalam prosesnya. Dr. Kale mungkin bisa menyembuhkan Vanessa. Namun Vanessa tidak memiliki banyak waktu dan Dr. Kale tidak mempunyai sumber dayanya. Selanjutnya Diana percaya jika The Purple Hearing Ray di Themyscira mungkin bisa menyembuhkan Vanessa. Namun karena teknologi di Themyscira yang menyebabkan orang yang keluar dari Themyscira tidak akan mengingat lokasinya, Diana dan Trevor pun tidak bisa membawa Vanessa ke sana. Tapi karena Vanessa sangat membutuhkan pertolongan, Diana pun memutuskan untuk mencari di mana keberadaan Themyscira. Selanjutnya Dr. Kale membawa Diana ke ruang kerja Julia yang dulu sangat berambisi untuk menemukan Themyscira. Di sana Diana, Trevor, dan Eta membaca hasil penelitian Julia untuk menemukan keberadaan Themyscira. Selanjutnya mereka menemukan buku tentang The Temple of Pasifae atau Kuil Pasifae. Dan Diana percaya jika kuil tersebut masih utuh, mungkin kuil tersebut bisa menuntun mereka menuju Themyscira. Selanjutnya mereka bertiga pergi menuju lokasi Kuil Pasifae tadi. Tapi saat di sana ternyata mereka disambut oleh Cita yang telah bergabung dengan Villainy Ink yang dibentuk oleh Dr. Poison dan Dr. Cyber. Diana pun menyuruh Trevor dan Eta untuk menuju kuil duluan selagi dia menghadapi Cita di sana. Saat Diana menghadapi Cita, ternyata Cita memakai serum yang sama seperti yang dipakai oleh Giganta sebelumnya. Dan serum tersebut membuat Cita lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Trevor dan Eta memasuki labirin yang berada di kuil Pasifae. Saat di sana, mereka diserang oleh Minotaur yang ditugaskan untuk melindungi The Fountain of Oracle atau air mancur peramal yang berada di dalam labirin tersebut. Trevor dan Eta pun memanfaatkan Minotaur tadi untuk membuat jalan pintas menuju ke air mancur. Hey, over here! Don't kill me! Must stop intruders. Dan setelah Diana mengalahkan Cita, ia pun pergi menyusul Trevor dan Eta menuju air mancur. Saat di sana, Diana langsung mengambil cawan dan meminum air yang berasal dari air mancur tadi. Ia pun mendapatkan sebuah penglihatan. Namun Diana masih tidak tahu di mana tempat keberadaan Temiskira. Selanjutnya Minotaur yang sebelumnya pingsan mulai bangkit kembali. Diana pun memutuskan untuk menghancurkan air mancur tadi dan membebaskan Minotaur tadi dari tugasnya. Karena Diana telah membebaskannya, Minotaur tadi pun bersumpah untuk setia kepada Diana. Dan karena Minotaur tadi belum mempunyai nama, Trevor pun memberikan nama Ferdinand kepada Minotaur tadi. Selanjutnya mereka semua kembali ke tempat Dr. Kale. Namun karena Diana belum menemukan tempat keberadaan Temiskira, Dr. Kale pun mencoba untuk mencari tempatnya bermodalkan ingatan Diana tentang spesies ikan yang ia kenal. Akhirnya mereka pun menemukan tempat keberadaan Temiskira. Namun tiba-tiba Dr. Cyber yang menembus keamanan server milik Dr. Kale mendengar percakapan mereka yang membuatnya tahu di mana lokasi Temiskira. Dr. Cyber juga mengungkapkan jika tujuan utama dari kelompoknya sebenarnya untuk mencuri teknologi dari Temiskira. Selanjutnya Dr. Cyber menyalakan protokol kontaminasi yang akan membuat sistem membakar gedung tersebut. Dan Dr. Cyber juga membangunkan Vanessa di sana. Vanessa pun terbangun dan berusaha untuk membunuh Diana. Diana pun bertarung dengan Vanessa sedangkan yang lain berusaha untuk keluar dari gedung tersebut. Selanjutnya saat perhatian Diana teralihkan untuk menolong teman-temannya, Dr. Cyber memberitakan Vanessa untuk kabur dari sana. Setelah menolong teman-temannya, Diana pun memutuskan untuk pergi menuju Temiskira. Saat di sana, ternyata Temiskira tengah diserang oleh Villainy Inc. Selanjutnya setelah sadar jika Diana dan teman-temannya datang, Dr. Cyber memberitakan Vanessa untuk menahan mereka selagi Dr. Poison mengaktifkan prototipe bioweapon milik mereka. Diana pun bertarung dengan Vanessa dan berhasil mengalahkannya. Di saat yang bersamaan, prototipe milik Cyber yang ternyata adalah Medusa tidak melakukan apa yang Dr. Cyber harapkan. Medusa menghancurkan tubuh dari Dr. Cyber dan membunuh Dr. Poison. Lihatlah saya, perempuan. Selanjutnya, Medusa menggunakan serum milik Dr. Poison yang membuat tubuhnya menjadi lebih besar serta menambah kekuatannya. Setelah itu, Medusa langsung masuk ke kota untuk membantai para Amazonian. Diana yang melihatnya pun langsung bertarung dengan Medusa. Medusa langsung masuk ke kota untuk membantai para Amazonian. Medusa langsung masuk ke kota untuk membantai para Amazonian. Selanjutnya, karena sihir dari Medusa yang memaksa Diana untuk melihat matanya, Diana pun memutuskan untuk membutakan matanya sendiri menggunakan bisa ular milik Medusa. Diana pun bertarung kembali dengan Medusa dan berhasil mengalahkannya dibantu oleh Vanessa. yang terkini menggunakan dengan pembuatan. Dan menggunakan bahan-bahan-bahan-bahan ini. Dari kata yang terkini menggunakan ini. Saya memilih kutuskan Anda. Saya menyebabkan Anda. Saya akan membantu Anda. Saya akan menarik Anda. Anda membuat Anda. Anda berarti yang lain. PEMBICARA 1 Selanjutnya Ratu Hippolyta memutuskan untuk membuka Temiskira ke dunia luar dan mengembalikan status champion kepada Diana. Malamnya Diana kembali ke tempat Dr. Kale setelah ia menyadari jika dalang dari semua peristiwa sebelumnya sebenarnya adalah Dr. Kale. Ia yang membunuh Dr. Kapatelis serta membiayai Dr. Poison dan Dr. Cyber. Dan film ini diakhiri dengan Diana mengancam Dr. Kale apabila ia macam-macam dengan Temiskira maka dirinya akan berhadapan dengan Wonder Woman. Dan Wonder Woman bloodline pun tamat. Gimana film kelima belasnya? Kalau misternya sendiri sih agak kurang suka dengan art dari film ini jadi ingat versi kartunnya Mulan. Tapi kalau untuk ceritanya ya lumayan lah. Jadi tau origin dari Wonder Woman dan apa yang dia lakuin pas lagi gak baru sama Justice Leach. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa LKS, like, comment, dan subscribe. See you next day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax